Petani Food Estate butuh perhatian pemerintah Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Kalangan DPRD Kalimantan Tengah mendesak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota agar segera mencari solusi terkait keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi khususnya untuk para petani yang ada di kawasan Food Estate Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau Anggota Komisi 2 DPRD Kalteng yang membindangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Natalia Estet Jumat 8 Oktober 2021 mengatakan Keterlambatan pendistribusian pupuk jenis urea dan NPK dan PONSKA ini dikhawatirkan mempengaruhi hasil pertanian Food Estate Menurut Natalia, selain menghadapi masalah keterlambatan pendistribusian pupuk petani juga dihadapkan mahalnya harga pupuk bersubsidi yang dijual di toko pengecer Dirinya meminta kepada pemerintah melalui dinas instansi terkait melakukan pengecekan sekaligus penertiban kepada para pengecer yang menjual pupuk melebihi harga eceran tertinggi Novan Dinata untuk Tabengan TV